Halo guys, selamat datang kembali di channel C elektro ya pada kesempatan video kali ini kita masih membahas seputar HP Android ya disini kita kedatangan HP vivo ya yang tombol flash atau tombol lampu senternya itu tidak bisa dipencet ya dia gambarnya pudar seperti itu dan ketika kita tekan tidak ada responnya nah untuk gambar yang lain kan jelas itu ya hanya tombol center sama data seluler apa-apa itu yang mati itu ya karena tidak ada kartunya nah tapi sebelum lanjut ada pesan-pesan berikut ini ya guys jika nanti video ini bermanfaat bagi kalian ya jangan lupa dukungannya kami tidak meminta uang kalian cukup dengan klik like dan subscribe saja karena disini hanya sedikit yang subscribe ya hanya 0,5% dari 200 ribu orang hanya seribu saja dan yang sudah saya ucapkan terima kasih oke lanjut ya nah disini untuk caranya yang pertama yang bisa kalian coba itu cukup dengan mematikan kemudian menghidupkan kembali HP kalian ya nah caranya ya seperti biasa kalian tekan tombol power kemudian kalian matikan kalau sudah mati kalian hidupkan ya nah kalau kasus ringan itu biasanya seperti ini sudah sembuh ya nah tetapi ketika kasusnya agak rumit itu tidak berhasil kalian wajib bongkar HP ini ya seperti ini disini HPnya tadi sudah saya bongkar kemudian bautnya kalian lepas ya nah disini kita bongkar casingnya yang belakang biar kita bisa melihat mesinnya ya nah kalau sudah seperti ini hati-hati melepaskan konektor apa namanya fingerprint ini ya karena fleksibelnya cukup tipis takutnya sobek nah kalau sudah seperti ini kalian pastikan semua soket-soket itu kamera merah semua soket terpasang sempurna ya atau bisa kalian lepas semua kemudian kalian pasangkan ulang kalian cabut baterainya gitu ya intinya semuanya yang berhubungan dengan soket itu kalian pasangkan ulang kemudian kalian pasang lagi sensor sidik jarinya kemudian kalau sudah terpasang nanti tinggal kita hidupkan lagi untuk mengecek apakah berhasil menggunakan cara ini biasanya itu di bagian soket kameranya ya atau di konektor kameranya itu kurang pas ya bisa karena jatuh atau kena benturan dia agak renggang atau kurang rapat nah kalau sudah tinggal kita hidupkan saja dan kita tunggu proses loadingnya nah kalau sudah itu seperti ini dan berhasil ya untuk cara yang kedua disini kita dengan cara memasangkan ulang semua konektor terutama konektor bagian kamera ya nah disini karena kita melepas semua soket tadi kita wajib mengecek kameranya ya apakah ada gangguan untuk flashnya sudah teratasi disini berarti cara ini manjur yang kedua kita cek dulu kameranya apakah berfungsi normal atau tidak nah dan untuk kameranya berfungsi normal dan semoga info ini bermanfaat bagi kalian ya